hai oke selamat datang di channel era komputer dan di video kali ini saya akan memberitahu bagaimana caranya mendownload balena echer di Linux buat yang belum tahu apa itu balena echer balena echer adalah suatu software yang digunakan untuk membuat table drive di Linux oke penjelasannya nanti saja disambil kita download ya awal mula pertama-tama kalian sambungin dulu PC atau laptop kalian dengan koneksi internet oke setelah sudah kalian koneksikan ke internet kalian ke web browser dan terserah memakai Google Chrome Firefox atau apapun lah yang mending web browser langkah kedua kalian tuliskan download balena echer di search pencarian setelah kalian tulisin lalu kalian enter dan maka akan tampil tampilan seperti ini dan di websitenya nama www.balena.io kalian pilih aja yang paling atas kalian klik nah maka tampilan websitenya akan seperti ini websitenya akan seperti ini Oke kita langsung saja ke bawah ya kita ke bawah Oke jika kalian memakai OS Windows kalian download yang ini jika kalian memakai Mac OS kalian download yang ini saja jika kalian memakai Linux yang 64bit versi 64bit kalian download yang ini jika kalian klik jika kalian sudah pilih kalian klik dan maka akan tampil pop-up seperti ini kalian klik save file aja lalu kalian oke setelah itu kalian tunggu sampai downloadannya selesai balena echer ini digunakan untuk membuat table drive linux ya untuk kalau kalian ingin ganti OS Linux dulu saya pernah mau teman saya kan pakai Windows ya lalu dia ingin install ulang dia ingin install ulang Linux lalu kan OS utama saya kan udah pakai Linux ya ini Linux Ubuntu yang versi 20.04 dan saya pakai rufus saya download rufus dan ternyata tidak bisa dibuka rufusnya saya sudah pakai wine wine itu digunakan untuk membuka file atau software yang berbasiskan .exe.xc.exe.exe.exe.exe file file yang dighususkan untuk Windows gitu jadi saya sudah pernah coba pakai Rufus di Linux ini buat botable OS nya gitu terus dan itu enggak bisa gitu enggak bisa dan akhirnya saya sampai pinjem laptop sekolah dan akhirnya Rufus itu berfungsi di OS Windows ini jadi saya kalau install ulang di laptop teman gitu dia akan memakai dual boot yang satu Ubuntu yang satu pakai Windows gitu dia merupus membawa table drive linuxnya value-nya di disitu ya di OS Windowsnya lalu setelah itu akhirnya saya bisa bisa install ulang Linux ini ini file-nya sudah download ya kalian bisa close aja nggak apa-apa kalian ke file atau ke file explorer jika kalian memakai OS Windows ini balena etchernya sudah ada di otomatis di download ya folder ya di sini file yang di download ini Oke jika sudah seperti ini ini kan terzip ya kalian klik kiri lalu klik kanan kalian ekstrak dulu ekstrak here lalu kalian jika sudah tersebut maka akan seperti ini dan kalian klik dua kali lalu balena etchernya ada di dalamnya nah kalian kalau tampilnya seperti ini kalian klik kiri dan klik kanan lalu kalian run Hai eh sudah balena etchernya sudah terinstall kalian cukup cara membuat tablenya mungkin di video saya yang yang lainnya kalian bisa pilih yang ini ini untuk mencari file isonya gitu kan kalian cari velis dimana veliso kalian yang akan kalian install gitu kan jika sudah kalian klik lalu kalian open gitu mungkin segini aja ya cara download balena etchernya di Linux Oke terima kasih sudah menonton jika kalian kalian masih bingung kalian tanyakan aja atau komen di kolom komentar di bawah Oke sekian dulu bye-bye di channel video ini sampai jumpa di video selanjutnya video selanjutnya